Terdampak pandemi, seorang pemilik usaha percetakan beralih profesi menjadi pelaku seni ukir dari botol bekas yang disulap menjadi hiasan dan souvenir cantik. Dengan memadukan motif ukiran Minang dengan India, bisnis kreasi ukiran botol ini bahkan merauk omset hingga jutaan rupiah perminggunya. Botol sisa binuman kemasan kerap menjadi sampah yang tidak ramah lingkungan karena turai dalam waktu yang lama. Namun di tangan kreatif Rian Avdol, botol-botol ini justru disulap menjadi hiasan dan souvenir cantik bernilai ekonomi tinggi. Rian sejatinya adalah seorang anak rantau yang memiliki usaha percetakan di Jakarta. Namun, pandemi COVID-19 membuat usahanya gulung tikar hingga terpaksa kembali ke kampung halamannya di Padang. Ia pun tak ingin menyerah pada keadaan. Berbekal kepeduliannya pada lingkungan, Rian mulai mengkreasikan botol bekas menjadi lampu hias dan barang bernilai ekonomi tinggi lainnya. Alat yang digunakan untuk kerajinan tangannya ternyata cukup sederhana. Dengan alat bor mini drill, ia mengkolaborasikan ukiran khas Menangkabau dengan ukiran India yang dinamakan dengan ukiran mandala pada botol kaca. Ukiran botol ini selanjutnya ditata dengan menggunakan dudukan kayu dan lampu warna-warni sehingga menjadi lampu hias cantik dan etnik. Ini buat souvenir, kado, ada yang kawan yang mau merit. Untuk satu lampu hias unik ini dijual mulai dari harga 100 hingga 500 ribu rupiah, tergantung motif dan kerumitan pembuatannya. Dalam satu hari, Rian bisa membuat 10 hingga 15 lampu hias dari botol bekas. Biasanya hasil kerasi lampu hias dari botol ini dijual secara online melalui media sosial. Kini tingginya permintaan pasar, bahkan membuat Rian merauk omcer hingga 7 juta rupiah perminggunya. Dari Badang Sumatera Barat, Budi Sunanda, ANYUS, Loporkan.